Hai tuh lampunya silau cantik banget ya bernih modelnya ini depan enggak ada sensor tapi ini model kayak Mavic Air 2 ya kalau nggak salah ya ini ada kamera 4K bisa dinaik dan turunkan manual pakai tangan kalau mau naik lagi tinggal ditekan aja lagi tinggal ditekan kanan selamat menikmati Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi nih ya bersama saya di channel Edi Espreso Yang pastinya banyak membahas tentang RC, drone, dan juga alat-alat canggih Semuanya pasti akan kita bahas di channel saya, yaitu di channel Edi Espreso Dan kali ini kita akan bahas sebuah drone Yang modelnya lumayan besar, unik, harganya pun masih murah Dan banyak fitur-fitur lainnya semuanya ada di drone ini Modelnya mirip Mavic Air 2 ya Kalau di iklan sih saya lihat gambarnya seperti ini Oke, seperti apa dronenya Kita akan langsung unboxing, kita akan langsung tes terbang Oke, dan kita kedatangan dari Banggood ya Ini paket dari Banggood Harga drone ini yaitu kurang lebih sekitar Rp650.000 Tapi belum termasuk ongkir dan bea cukai Oke, dan ini drone nanti saya masukin linknya di deskripsi Untuk bekas reviewnya nanti juga saya masukin di link deskripsi Tapi ini hanya satu aja, manda yang duluan aja Oke, sekarang langsung aja kita unboxing dulu ini dronenya Paketnya kita dapat masih dari Wangzhou Wangzhou, Wangdong, China ya Dan ini langsung aja kita unboxing aja ya Langsung kita bongkar aja Kalau dari luar negeri sih biasanya plastik gini aja ya Tuh, plastik gini aja Biasanya gak ada bubble-bubble lagi Tapi biasanya aman nih Garang ada penyok-penyok Oke Ini yang pemasan Deck Atau yang tas Oke, ini dia ya Apa nama drone-nya saya lupa ya Nama drone-nya nanti dah kita lihat lagi ya Oke, langsung kita buka aja deh ya Untuk apa-apa aja sih yang kita dapatkan dari paket ini Kita buka aja langsung Oke Langsung aja kita buka Oke, itu dia dronenya Itu dia remote-nya Ternyata dronenya lumayan besar ya Jadi sesuai harga lah ya Harga 650 ribuan Kayaknya ini lumayan besar dronenya ya Gak kayak drone 500 ribuan Apalagi drone di bawah 500 ribuan Yang agak kecil sekarang ya Tapi ini 650 ribu Ini harganya aja ya Tapi kalau nyampe ke Indonesia Nanti gak tau berapa ya Oke, ini 650 ribu Udah dapet drone sebesar ini Oke Penasaran? Langsung aja kita buka apa dulu ya Kita ke dronenya dulu deh ya Langsung ke dronenya dulu Kita lihat modelnya dulu Bentuknya dulu gimana ya Oke, ini dia Dronenya Kita buka langsung Buka Buka Oke Dan ini dia Dronenya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sebelum kita bahas drone Sebelum kita bahas ya Kita ada baiknya dulu Jangan lupa kita bahas dulu Remote-nya ya Karena Semua fitur Yang ada di drone ini Fungsinya Pakai ini Menggunakannya ya Oke Disini kita lihat remote-nya ya Ada banyak tombol Jadi kita harus pelajari Ini semua tombol-tombolnya Yang mana aja Kita harus pelajari Ini juga Ada Pond holder di atas ini Enak kalau di atas ya Disini ada tombol on-off Oke Tombol Ini adalah tombol trim Lihat aja gambarnya kemana Berarti trimnya ke situ ya Trim kanan Kiri Depan Belakang Disini ada Tombol 360 Flip Ya Disini Oke Disini ada tombol speed 1, 2, 3 Disini ada tombol Headless mode Dan Return to home Ya nanti kita akan coba Disini ada tombol Video Dan kamera Yang ini ya Oke Setelah itu Nggak ada lagi Tombol di atas ini Nggak ada lagi Lalu kita lihat Baterainya ya A2 3 piece Langsung kita masukkan aja ya Oke Kita coba hidupkan Lampu indekator remote Hanya disini aja Kedip-kedip Nanti kalau udah Terkonek ke Drone Ini nggak kedip lagi ya Baterainya Modelnya kayak gini Cantik Ya bagus Kayak drone profesional Ini juga ada indikator ya Disini Indikatornya Kalau ngecas Dia warna merah Kalau full Dia berubah menjadi Warna hijau Lampunya Ini Berapa ya 1800 mAh Pecas Propler guard Dan juga masih Dapetin obeng Tapi kita sayangkan Tidak dapat Baling-baling cadangan Kenapa tidak dapat Baling-baling cadangan Nanti kita akan lihat Di drone-nya Gimana model baling-balingnya Dan masih ada Manual books Disini aplikasinya Oke Sekarang kita lihat Detail Untuk drone-nya Gimana sih Model drone-nya Kita akan lihat Detail-detailnya Drone ini ya Oke Kita masukkan dulu Ini Baterainya Biar nanti langsung Kita coba hidupkan Jangan salah masuk ya Oke Ini kita masukkan Lalu dorong Oke Sudah pas Tapi belum kita hidupkan ya Kita lihat dulu Modelnya Dan juga desainnya Gimana ya Kita lihat disini Modelnya ini Plastiknya Warnanya hitam Dove Tapi ini bukan Warna plastik asli ya Ini adalah Warna hitam Dove Dicet Oke Warnanya gitu ya Kelihatan Bagusan modelnya Serem ya Sangar ya Tuh Ya tuh Sangar ya Oke Ini di depan Gak ada sensor Tapi ini modelnya Kayak Mavic Air 2 ya Kalau gak salah ya Ini dan juga Belakangnya juga Kayak Mavic Air 2 Ada sensor Tapi ini bukan sensor Ini hanya modelnya aja Disini ada kamera 4K Ya Ini ada kamera 4K Bisa dinaik dan turunkan Manual Pakai tangan Tidak bisa pakai remote Ini ada lampu indikator Dan paling utama Ini banyak banget Lampu indikatornya Ada disini 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 Dan ini Kayaknya baling-balingnya Gimana nih Ini kayaknya Baling-balingnya Ada lampu lednya Kayaknya sih ya Saya belum tahu juga Lihat tuh Semuanya ya Ada lampu Nanti kita akan coba ya Lihat ya Penasaran saya dengan ini Kalau yang saya review Baru sekali ini Dapat drone yang Kayak gini Ada lampu gini Baru sekali ini ya Tapi gak tahu ini gimana Disini juga masih banyak lampunya Lampu indikatornya banyak ya Di depan juga ada nih Oke Kita sekarang ke Lipetannya Lipetannya kayak Visuo Dia di tengah gitu Ya Kayak visuo gitu ya Tapi Model kayak gini Saya lebih senang Karena Lebih rentan Jarang patah Kalau disini jarang ya Kuat banget nih ya Kalau pun patah Enak bisa dilem disini ya Tuh Kalau pun patah disini Bisa dilem Modelnya Kalau lipetan dari sini Rata-rata drone-nya itu Agak besar nih Agak besar drone-nya Lihat nih Bawah sini ada lubang Ini lubang Biasanya sih Lubang optical flow ya Tapi ini bukan optical flow Karena ini kosong aja Saya Gak ada pilihan yang optical flow ya Jadi Saya beli yang Apa yang ada aja Nah selanjutnya Sekarang Kita akan langsung Hidupkan Ini Drone-nya Gimana sih Hidupnya ya Oke Penasaran saya Oke Jadi terang banget ya Tuh Tiap baling-balingnya Ada Lampu Tiap baling-balingnya Ada lampu gitu ya Baru ini saya dapet drone Yang model kayak gini ya Yang lain gak tau sih Kalau saya baru ini dapet drone Yang model kayak gini Tuh Terang banget lampunya ya Tiap baling-baling Loh ada lampunya Coba diputar Nah tuh Oke Kita akan coba ini ya Gimana bagusnya Terang banget lampunya lagi tuh Apalagi malam nih Gimana terbangnya Bagus banget ya Tuh Oke Langsung kita coba aja nanti ya Gimana lampunya Kalau malam Gimana ya Berfungsi atau gak Pastinya berfungsi banget Tapi kalau Rusak atau gimana Gak tau nih ya Karena ini lampunya Gak tau Ambil dayanya Dari mana gak tau gitu ya Oke Penasaran kan Kita langsung coba aja ya Sekarang Kita lihat dulu disini Kita hidupkan Lalu kita hidupkan remote Oke Kita naikkan sekali Turunkan sekali Pasti lampunya gak Kedip-kedip lagi kan Lalu kita kalibrasi giro Ambil ke dalam Setelah itu Ini drone udah bisa Diterbangkan ya Kita tekan tombol yang ini Dia pasti hidup Oke Dinaikin Dia Start Kalau mau naik lagi Tinggal ditekan aja lagi Tinggal ditekan ke atas lagi Suaranya enak banget ya Suaranya Khas banget Suara baling-balingnya ini Khas banget Mirip-mirip suara Drone visual Yang udah lama gak Kita review Dan Kita masuk ke Aplikasi ya Oke langsung aja Kesini deh ya Masuk ke Wifi Oke Lihat disitu ada kan Ini KY4K Tersambung Setelah tersambung Kita masuk ke KYFPV Aplikasi KYFPV Oke Lalu kita Start ya Oke Pastinya udah nyambung nih Lampunya terang banget Loh Lampunya terang banget Baru ini dapet drone Kayak gini ya Lampunya Silau Cantik banget ya Modelnya Ini di tiap baling-baling Ada lampu Tuh Di tiap baling-baling Ada lampunya Kayak gini Kita coba Foto kesini Foto Foto malam Agak gelap gitu ya Oke Kita foto Oke Itu dia hasil fotonya Disini ya Di dalam ruangan Kalau untuk hasil foto Di luar ruangan Nanti Pada saat kita tes Terbang Outdoor Ini drone ya Sekarang kita tes Video Oke Kita tes Tes videonya Tunggu dulu ya Satu Dua Tiga Tunggu dulu ya Tunggu dulu ya Oke Itu dia video Ya masih di dalam ruangan Masih disini Walaupun agak gelap Gak apa-apa Kita untuk tes-tes aja ya Untuk lebih detailnya Nanti kita tes Di outdoor Di luar ruangan Oke Kita stop videonya Oke Sekarang kita tes Di indoor Sedikit ya Karena ini belum Kita charge Jadi kita tes aja Sedikit di indoor Untuk fullnya Nanti kita akan tes Di outdoor Oke Ini dia Kita tes Di indoor Tunggu dulu ya 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati